Sementara itu, saudara, satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya, Papua dimakamkan di Kampung Halaman di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kepupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Keluarga korban meminta pemerintah menangkap pelaku penembakan. Satu dari empat buruh pekerja yang menjadi korban meninggal akibat ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Puncak Jaya, Papua bernama Yudin dimakamkan di Kampung Halamannya di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kepupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pihak keluarga telah menyiapkan prosesi pemakaman sejak Rabu atau sehari usai tragedi penembakan tersebut. Nampak sebuah karangan bunga dari Bupati Puncak Jaya, William Wandik, telah dipajang di depan pekarangan rumah orang tua korban. Korban telah merantau sejak tahun 2011 lalu dan menetap di Papua sebagai pekerja bangunan. Korban merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Adik korban mengatakan pihak keluarga berharap melaku penembakan segera ditangkap dan diadili. Aswin menambahkan almarhum dikenal sebagai sosok yang humanis dan agamis semasa hidupnya. Ini dia bekerja, proyek yang mereka kerjakan ini, proyek pemerintah dalam hal ini, Kabupaten Puncak Jaya, yaitu sebuah puskesmas. Sudah berapa lama almarhum di Papua? Di Papua itu dia berangkat 2011, ya kisaran 11 jam, 11 tahun yang lalu. Rencangannya almarhum dikubungkan di mana? Di desa Andepali, tepatnya di bersampingan dengan almarhum. Saya tidak terlalu berharap banyak perihal kematian kakak saya, karena kami keluarga menganggapnya bahwa hidupnya itu adalah takdir, penembakannya itu adalah sebuah takdir. Dan pelakunya, saya tidak bisa terlalu karena pesan terakhir di beliau, almarhum Bapak Yudin, dia cuma mengatakan bahwa dia itu, kalaupun dia tertembak di sana, mereka itu hanya menjalani proses kematian. Jadi harapan kami kepada pemerintah, kalau bisa ya ditangkap juga pelakunya. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata menyerang pekerja yang sedang membangun proyek puskesmas yang berada di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Peristiwa penyerangan tersebut bermula sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, saat pekerja proyek pembangunan puskesmas hendak berangkat ke lokasi proyek dengan menggunakan 3 unit sepeda motor. Saat perjalanan melewati Kampung Julukoma, tiba-tiba para pekerja ditembak oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga berasal dari kelompok Aibom Kogoya.